assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel arisuandi kali ini kita akan pdkt saham pada salah satu saham grupnya indofood juga tapi nama perusahaannya itu indf oke langsung saja kita masuk di bursa efek PT bursa efek Indonesia Indonesia klik enter nah kalau sudah di kondisi seperti ini teman-teman silahkan masuk di bursa efek Indonesia terus klik perusahaan tercatat pilih profil perusahaan tercatat nanti kalau sudah di kondisi seperti ini silahkan teman-teman ketik kata kuncinya indf nah ini indofood sukses makmur ini termasuk perusahaan juga yang lumayan tua di Indonesia yang berdiri sudah cukup lama ini dia sudah ikut setiap tanggal 14 Juli 1994 berjadi perusahaan ini dulu baru indofood ini kalau nggak sesak saya kalau nggak salah salah satu produk itu tepung terigu sebentar kita lihat ya teman-teman nah disini bisa teman-teman lihat nama kode-nya nama kode alamat emailnya situsnya dan bidang usaha utamanya food and beverage sektornya barang konsumer primer makanan dan minuman dan disini bisa kita lihat direktur utamanya catat Pak Antoni Salim seperti yang di ICBP juga diikuti cukup banyak tapi disini kilo bisa kita lihat komisarisnya ada Pak Manuel dan sini bisa kita lihat pemegang sahamnya ada Pak Firs kalau saya nggak salah ini perusahaan asing ya dia memegang saham disini 50,7% pengendali disini diikuti masyarakat 49,93% harus hati-hati teman-teman kalau kondisinya seperti ini terlalu banyak masyarakatnya sini ternyata Pak Menteri Salim juga memegang saham 0,2% disini juga ada Taufik tentunya disini juga cukup banyak anak perusahaannya banyak sekali anak perusahaannya dan kita coba lihat disitu kan tadi ICBP kan 2 triliun ini berapa tuh wow ternyata cukup banyak juga 440 miliar 998 juta cukup banyak juga dia membagikan dividen dan disini jangan lupa teman-teman cek silahkan semua tindakan yang diambil dari perusahaan akan diumumkan disini Oke kita coba dikasih nggak ada on isu nggak ada coba kita klik indef saham indef apakah dia lebih mahal dari indefood ini artinya lebih murah indefood kan ICBP kan sekitar 7.000 dia cuma 6.000 lebih tetapi karena sahamnya ini cukup konsisten ya teman-teman ya ini kita saya lihat market capnya juga cukup besar 54,67 triliun di sini ya maka boleh majarin dosa kompon yang file dalam industri disini bisa kita lihat ini Antoni Salim yang sudah seperti yang saya jelaskan di di ICBP total kekayaannya wow 121 triliun dia merupakan salah satu orang terkaya juga di Indonesia karena kalau banyak perusahaannya yang ipo dimana kalau ipo mungkin kita bisa masuk termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia terus karena olahan produk ya teman-teman produk dari indef produk produk indef nah usahanya adalah memiliki produk dengan merek yang dikenal ini adalah sakura, pupmi, indomi cup oh salah satu produknya coba kita lihat gambarnya produk indef apa saja seti coba kita lihat disini eh gambarnya ini adalah indomi, minuman, snack banyak sekali nih hatto eh oke saya juga baru tahu ini racik termasuk produksinya juga banyak sekali produksinya produksinya disini teman-teman coba kita lihat berita di news berita-berita terbaru juga jangan lupa kita baca Indonesia berikutnya berikutnya peringkat wow tumbuh berikutnya cetak labah gitu teman-teman itulah tentunya tentunya kita perlu melakukan pendekatan sebelum untuk membeli sahamnya oke mungkin segitu saja videonya see you next video terima kasih terima kasih